Intro Kita beralih ke informasi lainnya saudara Buku hitam yang dibawa oleh Ferdi Sambo Tersangka kasus mengunuhan perencana Menyadir Naufriansyah Yosotopara Talias Brigirije menjadi sorotan Buku tersebut dibawa oleh Sambo Saat pelimpahan tahap 2 Kasus mengunuhan ke Kejaksaan Agung Jakarta Beberapa waktu lalu Arman Hanis, kuasa hukum ex-kiradif Propampolri Ferdi Sambo, buka suara Selasa 11 Oktober Arman mengatakan buku hitam tersebut merupakan Catatan dari Ferdi Sambo Namun ia tak tahu persis apa isi Dari buku hitam yang digenggam erat oleh Ferdi Sambo saat berada di Kejagung Arman mengatakan saat ini pihaknya Hanya fokus terhadap substansi perkara Yang akan disidangkan oleh kliennya Terlebih hingga selasa 11 Oktober Berkas perkara Pemunuhan Brigirije belum diberikan Kepada Jaksa Diketahui sebelumnya, Ferdi Sambo akan Segera menjalani persidangan terkait Pemunuhan berencana dan Obstruction of Justice Dalam kasus tewasnya Brigadirije Pihak JBU telah melimpahkan Berkas perkara dan dakwaan Kepada para tersangka Kasus pemunuhan berencana dan Obstruction of Justice Atau menghalangi penyidikan kematian Brigadirije atau Brigadirnofriansyah Yosua Tabarat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pada 10 Oktober Kemudian mengacu pada sistem informasi Penelusuran perkara PN Jaksal, Sidang Ferdi Sambo Dan Putri akan digelar pada Senin 17 Oktober 2022 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!